selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Jadi kalian bisa beli tiketnya di aplikasi Redbus, gampang banget. Kalian tinggal klik, cari jurusannya, terus nanti keluar Agung Sejati. Atau cari jurusan Jakarta Solo, Jakarta Onudiri, sebaliknya cari. Di pencarian bisnya juga kalian bisa cari Agung Sejati, pilih tanggalnya, tinggal pesen langsung. Yuk kita hantikan dulu. Nah ini disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis Agung Sejati yang lagi kumpul. Ini eksekutif, ini yang Big Top nih 21 ke Bogor nih. Jadi ini adalah bis TikTok malam dari Wonogiri, pagi dari Bogor. Jadi khusus di 21, ex bis Kencana. Di sebelahnya ada Double Decker Noah. Double Decker Noah itu jurusannya itu sampai ke Parung. Dari Wonogiri juga, dari Purwantoro, sama seperti suite classnya. Cuma ini sampainya ke Parung, kalau suite classnya kan sampai ke Ciledug. Nah ini kita kira naik bisnya yuk. Apakah sudah persiapan berangkat? Nah ini master of break 2. Nah ini bisnya. Yang akan saya naikin suite class driver at Yoshirama. Aktor muda on duty yuk. Nah jadi ini pas banget ngumpul nih ada 6 bis. Tadi sebenarnya ada satu lagi yang jiledug, kusus, eksekutifnya cuma udah berangkat duluan ya. Jadi ini tinggal 6 bis yang kumpul. Dan bisa dibilang Agung Sejati itu salah satu PO yang sukses ya. Sudah sukses di Line Wonogiri, walaupun masih baru tapi sudah punya pasar tersendiri. Karena penumpangnya sudah jadi. Tiketnya juga cepat penuh karena punya kelebihan. Dengan seatnya lebih sedikit, harga tiket lebih murah, service makan lebih enak. Terus dapet snack juga. Ini yuk kita dipanggil kita berangkat yuk. Nah ini suite class dari luar nih. SR3, SR1, SR1626. Suite class. Keresannya masih suite kombi tapi teman-teman belum suite class. Masih yang depannya eksekutif. Cakep ya. Hari ini gak ada pengundian nih teman-teman. Khusus hari ini. Tapi biasanya memang ada diundi kaos dan lain-lain. Khusus hari ini aja mbak yang gak ada ya? Nah gak apa-apa. Berarti harus naik lagi. Tapi kalau kaosnya gitu, topik gitu bisa beli gak sih mbak? Kalau kaos free kan biasanya yang bikin cafe. Kalau jam segini udah tutup. Oh gitu. Jadi kalau mau beli harusnya ikut yang pagi dong? Oh ya harus pesan di. Oh gitu. Atau ikut yang bis pagi ya? Bis pagi ya. Bis pagi bisa ya? Oh ya ya. Makasih ya mbak. Yuk kita naik yuk. Langkat. Cus. Yuk. Cepat satu jangan lupa. Nah ini seat saya di seat patah. Dan pas kita balik kabinnya udah dirapiin lagi. Udah dilipat selimutnya. Kan tadinya berantakan tapi sekarang udah dilipatin lagi. Keren sih. Silahkan mbak. Nah ini kita berangkat dari rumah makan. Benjana Resto & Cafe. Jam 23.22. Setengah 12.30 kurang 10 menit berangkat dari Benjana Resto & Cafe. Semua udah berangkat ngumpul. Udah tutupan semua. Kamarnya udah ditutup masing-masing. Udah ternyata malam ini full seat teman-teman. Melokil ya. Let's go. Semoga mudah-mudahan gak kesihangan. Siapaan masuk gerbang tol koleri ini teman-teman. Nah itu di Batang Kaliputodok yang akan lupa. Jadi ini adalah jam 23.33. Setengah 12. Dari 3 menit. Nah ini kita. Ini kita jam 5 pas. Nah ini kita siapaan naik sih. Bekas Timur. Jam 5 pas. Bekas Timur jam 5 pas. Jam 5.50. Kita sampai di Pasarbu. Yang itu Timur. Nah ini Pasarbu udah terang banget. Selamat pagi Jakarta. Kita di Pasarbu. Yang itu Timur. Jam 6 pas. Kita di Cilandak. Jam 6.06. Kita di Cilandak. Yang itu Selatan. Selamat pagi Jakarta. Halo selamat pagi teman-teman. Ini saya masih di dalam bis. Almas Jati Slipper Sweetlass. Ini posisi jam 6 lewat. 15 menit. Nah jam 6 lewat 17 menit. Ini kita baru lepas dari. Poin Square Lebak Bulus. Jadi baru saja saya menurunkan penumpang dari Poin Square Lebak Bulus. Teman-teman. Nah ini. Di sini penumpangnya tinggal 2 orang. Yang menuju Lepreo. Tinggal. Sedikit ya. Jadi rata-rata Perumbung udah turun di Pasarbu. Bekasi Timur. Sama Poin Square tadi. Lebak Bulus paling banyak yang turun di situ. Jadi sejauh ini saya nyaman banget. Tidur malam ini. Walaupun malam ini saya tidur. Naik Sweetlass ini. Tanpa ada afad dan belum bisa nge-charge. Karena di sebelumnya. Di trip sebelumnya itu. Ada yang nge-charge. Di USB Cilandak ini pakai laptop. Jadi sayang banget sih. Misalnya info dari kru-nya ya. Jadi sayang banget. Jadi kayak ada consulting itu. Mudah-mudahan. Kita mau menyadari ya. Kalau di bis itu kita gak bisa nge-charge powerbank. Ataupun laptop. Jangan lah ya. Pokoknya yang gede-gede. Powerbank, laptop. Kipas atau TV. Jangan lah pokoknya gitu. Jadi ya untuk handphone aja. Kan kalian juga bentuknya untuk handphone aja gitu. Jadi kan kita gak merugikan semuanya. Teman-teman gak merugikan. Teman-teman lain kalau rusak ini. Gitu. Nah ini. Udah terang. Jadi saya nanti sampai kreo. Mungkin jam. 7 mungkin ya. Atau jam. 7 kurang. Jadi. Puas banget saya naik sleeper. Mantep banget. Recommend banget. Jadi memang. Saya tuh semalam. Full tidur. Pules. Terus. Karena ya memang. Yang nanti nyaman ya. 16.26. Air suspension. Terus. Ya. Gak ada kendala. Bawahnya juga enak. Jadi. Buat teman-teman. Yang mau naik. Agung sejati. Dari aplikasi Redbus. Gak perlu takut. Karena dilayani sama dengan. Numpang. Yang offline. Pada umumnya. Jadi. Agennya responsif. Terus. Agen. Atau loketnya itu. Bisa ngelihat. Bisa ngelihat dari. Aplikasinya Agung sejati itu. Penumpangnya ada nomor teleponnya. Jadi. Kalian langsung di whatsapp dari agennya. Tanpa kalian harus mencari. Di whatsapp. Untuk janjian. Di loketnya. Diingatkan ya. Jadi. Bener-bener. Pelayanannya oke sih. Ini. Jadi. Sinkron lah. Seperti yang saya bilang. Antara agen. Perusahaan. Dan aplikasi. Gitu. Ini mantap sih. Jadi. Kalian akan tetap aman. Dan nyaman. Kalian tetap pakai. Kalau pesen pakai red bus. Gitu. Nah ini memang semalam. Agak padat sih. Lalu lintas di daerah Cikamek. Jadi macet. Lumayan macet lah ya. Jadi kita agak. Kesiangan sedikit. Dan gak cuma. Abis kita yang kesiangan. Tapi memang rata-rata. Abis-pisain juga kesiangan. Wajar namanya juga. Malam Senin sih ya. Teman-teman. Gitu. Nah ini. Totalnya itu. Ada 22 seat. Apa 23 seat ya. Apanya ada 22-23 seat. Dan ini suite kelas. Jadi yang ini. Jalan suite kelas. Jadi yang sebelahnya. Itu suite kombi. Sebelahnya yang depannya eksekutif. Alias yang. Berangkat hari ini. Dari. Wonogiri. Jadi. Sehari suite kombi. Sehari suite kelas. Jadi kalian kalau mau ngepasin suite kelas ya. Ngepasin tanggalnya. Gitu. Ini walaupun pendatang baru. Tapi sudah punya nama di. Wonogiri penumpangnya bagus. Dan ini full seat loh. Jadi bener-bener. Selaris manis. Agung Sejati ini. Mantep banget pokoknya. Gen. Ini starnya dari Purwantoro. Kalau kalian mau naik. Ini dari ujungnya. Atau dari Jakarta mau ke ujungnya. Itu. Kalau dari. Baratnya itu. Starnya dari Kreyo. Ciledug. Kalau dari. Wonogiri. Dari Purwantoro. Memang jam sore. Keberangkatan sore. Dan nyampenya ya. Sejam-jam. Mungkin ini karena telat sih. Karena macet aja sih. Tapi sofa enak. Bisnya nyaman sih. Bisa tidur pulas. Pembawaan drivernya enak. Ya. Asik lah. Pokoknya naik. Musjati makan. Servis makannya juga enak. Rekomen pokoknya buat kalian. So ini kita tinggal. Sedikit lagi. Sampai ke Kreyo Jodok. Ini masih macet di Bunda Pinang. Karena udah hari Senin. Pagi. Maka udah rute lah. Kau nya. Sudah sus. Peraboy gue John. Oke. Ya John. Tuan sih John. Mata. 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 iya, iya, iya sudah sudah membuka abu ya itu ada sore ya sore kita menang itu ada mungkang ikuti mas nah ini jam 6.38.39 kita udah sampai di kreo akhirnya finish kreo jam 6.39 lepuh langsung lepuh langsung masuk katanya bisa lepuhnya gak mundur sama muter jeru mas muter jeru nah ini teman-teman kita sampai juga di kreo ya selamat pagi teman-teman terimakasih yang sudah melonton video ini sampai habis saya turun di kreo di celeduk ini jam 6.40 masih pagi termasuknya karena saya kerja masuk jam setengah 9 jadi so far masih aman lah ya teman-teman jadi masih bisa pulang dulu mandi dulu karena masih kekejar so ini adalah bis yang rekomendasi banget buat yang berangkat malem dari Solo menuju ke Jakarta ini jam segini ini telat karena macet sih ya harusnya normalnya itu gak sampai jam segini biasanya jam 5 jam 4 sudah sampai harusnya buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesalahan penyebutan nama dan tempat semoga kalian suka dengan video ini thank you